Intro Halo, kembali lagi di channel Youtube Tolik Cetar, Super Mega Bintang Di video kali ini, seperti biasa, gue bakal menge-reaction lagi Dari cloud kita bakal bikin konten tentang Astro-Astro-an lagi nih Yang udah kalian baca di judulnya, Para Aroha Udah ada beberapa kalian tuh berkomentar di video-video gue yang tentang Astro Bahwa bakal disuruh gue tuh nge-reaction Astro-Doka yang toka paljigu Yang footprint itu loh, yang footprint yang terbaru Kan itu gue, kan biasanya gue tuh kalo Astro-Doka tuh bakal Eh, biasanya kalo Astro-Doka gue bakal nge-reaction Nah, cuman Astro-Doka yang footprint ini kan belum gue reaction-nya ya Jadi sekarang gue bakal reaction Astro-Doka yang paljigu Yang footprint gitu ya Nah, seperti biasa disini gue pengen berbeda reaction-reaction pada umumnya Karena gue ingin ketika gue nge-reaction tuh meng-stopkan video ketika gue pengen ngebacot Jadi gue bakal menempel layar screen record ya Bentar ya, Robun Nah, jadi gue itu bakal nempel layar screen record atau rekam layar disini Jadi ketika gue ngomong di bagian mana atau part yang mana Atau kita lagi menyaksikan di scene yang mana gitu Bisa kan itu sangat menggoda atau sangat luar biasa gitu ya Untuk kita bacotin Baru gue stopin videonya Jadi nanti kita ngomong tuh Ih, gila itu moonbeat seksi banget Iya lanjir Apalagi bias gue kalo bukan moonbeat Nggak sih, ada Sanha, ada Raki juga Tapi udah cukup tiga aja ya Tiga aja bias gue gak usah nambah gitu Raki aja nambah Si Raki itu nambah jadi bias gue gara-gara Mungkin Yorobun udah pada tau gara-gara ini loh Yang apa, Astrozone Kan dia tuh agak ngebac ya Mikir agak bengong gitu Nah, itu yang bikin gue tertarik sama dia Karena dia lucu gitu kan Kalo lagi bengong gitu Kalo lagi ngebac ya Cuman, itu ya Namanya bucin Bucin jalur ngebac tuh kayak gitu Oke, disini udah ada dari tadi Kalian lihat gambarnya udah gue tempel ya kan Astrodoka Hal jagung Atau dalam kurung footprint Seperti biasa ketika gue nge-reaction Apapun yang keluar dari mulut gue Congor gue atau bacotan gue Itu hanya spontanitas Dan tidak ada unsur menjelekan suatu artis Ataupun agensi Dan disini gue mengomentari latar belakangnya Visualnya atau pakaian yang digunakan oleh para Astro ini Atau konsepnya seperti apa Dan seperti biasa Yorobun Kalian juga daripada tau kan Siapa bias gue Jadi gue tidak perlu lagi Menjelaskan siapa bias gue Kenapa gue bisa suka sama dia Pokoknya Untuk Astro Sorry Untuk Gue tadi tuh pengen ngomong Aroha Cuman jadi kayak Astro Mungkin untuk para Aroha yang di luar sana Yang udah tau dan ngikutin video-video gue Mungkin kalian udah pada tau ya kan Siapa bias gue Dan udah kita sering ngebucin-bucin juga Lewat DM Lewat WA Grup segala macem Pasti tau lah Siapa gitu kan Udah lah Dari pada kelamaan Kita mulai Astrodoka Di samping ini Oh iya Nanti untuk suara By the way Gue gak bakal naro video utuhnya Di dalam ini ya Jadi suaranya tuh Hanya mengandalkan Dari tablet ini Untuk masuk suaranya Audionya ke kamera Jadi mohon Jadi Ribet banget Jadi mohon Untuk disimak dengan baik-baik Ketika gue ngebucin Atau ngebucin dari mereka semua Oke Nah sekarang kita lanjut aja Mulai Astro Doka Food 1,2,3 Layarnya gedein aja kali ya Ini tuh yang kemarin Yang Yah Semoga 1080p Ini tidak ngebucin Ya karena gue Mengandalkan wifi Di rumah gue Semoga bisa Ya Allah Deket Bentar ya Robbun Kalian Aduh Parah gue pausing Di bagian Moonbin lagi Lo tau gak sih Pernah gak sih Cuman kalian doang Atau gue juga mengalamin Kalo lagi bucin Parah banget Aku gitu ya Itu kadang sampe nangis gitu Itu kan Gue hampir kayak Keluar air mata Kayak ter Ter apa ya Kayak Ya Allah Kade ya cowok Cakep begitu Kayak merasa Ter apa ya Gue tuh Kayak Wah gila Masya Allah Gitu ya Ada gitu orang Cakep gitu kan Gue sampe nangis Karena terharu dengan Tertampar visualnya mereka Gitu loh Ini gak lebay Cuman kayak Gue kadang suka begitu Ini rahasia umum aja Gue bocorin Jadi gue tuh Kalo emang ngebucin gitu ya Misalkan gue ngeliat tuh Di Youtube Kayak funny moment Moonbeen Atau apa gitu ya Kan gue bocorin banget tuh Sama dia kan Itu tuh nanti kayak Saking apa ya Nangis itu nangis bahagia Gitu kayak Iya ampun Lu cakep banget sih Gitu Cuman gue doang kayak begitu Apa emang lu juga pernah sih Ngalamin kayak gitu Entah itu siapapun artisnya Yang kalian bocorin gitu Lanjut Ya Allah Mereka tuh mukanya Pada kayak porselin Semua ya Lu tau porselin gak Gucci Gucci Tau Gucci Alus banget itu Atau kayak pantat bayu Tau pantat bayu Kayak gitu kulitnya Woah Woah Raki kalo diliat-liat juga cakep ya ternyata ya gitu loh Oh my god Oh 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 Sexy Banyak Xp-par gue kan nonton beginian woi Ambilen canu deket banget Wuuuuh Bentar bentar Waaaaa Lanjut Wuuuuh 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 Kenapa ya kalo MV Astro gak dibuat kayak versi Astro Doka gitu Paham gak? Kan selama ini orang eh selamanya kan Idol Group Kpop kan kalo buat MV itu mereka punya konsep ya Maksudnya tuh konsep yang kayak Ya tau lah kalian kalo bikin kayak misalkan temanya tentang summer atau tentang winter atau temanya tentang apa gitu kan otomatis pakaiannya juga mengikuti tema lagu yang dibawakan gitu loh Ngerti gak maksud gue Atau mungkin kayak konsepnya mereka tuh kayak Apa namanya pakaian-pakaian kantor kan pada pake jas Terus abis itu kemeja dasi gitu-gitu kan Biar kebanyakan MV kan kayak gitu atau mungkin yang perempuan-perempuan MV nya kayak red velvet kayak yang pas lagi apa itu namanya tuh Yang bah banana bah bah itu apa judul lagunya ya Ya pokoknya lagu itu kan itu tentang summer kan Nah itu mereka pakaiannya kayak anak-anak ala-ala pramuka jadi emang terkonsepnya kayak gitu Dan kalo kalian udah sering nonton gue reaction Astro doka Kan disitu di akhir setiap gue selesai reaction nih kayak sekarang kan gue selalu ngomong Pengen deh rasanya Coba Astro tuh bikin MV Tapi konsepnya tuh kayak Astro doka gitu loh Kayak ya udah konsepnya tuh bukan amburadul ya Konsepnya lebih kayak apa adanya gitu loh Kayak mereka kan ini Ini kan Aji mumpung ya Mereka tuh ini kan lagi acara Astro Zone Tapi sekalian bikin untuk doka gitu loh maksud gue Kan jadi kayak dua konten dapet dalam satu aktivitas Nah gimana coba kayak bikin MV Mereka nanti ya tapi gimana udah comeback Eh untuk udah bikin mini album sih Mini album yang switch on Kan gue juga udah reaction kalo Yorobun belum ada nonton Silahkan scroll disitu gue udah reaction Dan maksud gue adalah Coba nanti gitu loh maksudnya Gue tuh kadang berharap suka gitu tau Kayak misalkan Apa namanya ya Mereka tuh comeback lagi gitu Eh tapi jangan sekarang yang album kemarin aja belum beli gitu Jangan buru-buru kasih jarak lah gitu Berapa bulan Kalo misalkan mereka comeback Nah itu tuh MV nya tuh kayak MV ala-ala doka gitu loh Tapi ada gak sih yang pernah Yang pemikiran sama kayak gue kayak gitu Kalo gue selalu ngebayangin gitu tau Karena gue ngerasa kalo Astro doka tuh Ketika mereka nyanyi kayak ala-ala bikin video clip Itu tuh feelnya dapet gitu loh Kayak kita kayak face to face aja Kayak kan tadi kayak Canu megang kamera Moonbin megang kamera Seakan-akan tuh kita kayak video call sama mereka gitu loh Seakan-akan Jadi kayak lebih deket aja menurut gue Kayak feelingnya beda gitu Ketimbang MV yang emang Uh kameranya dari jauh mereka dance gitu-gitu kan Yang kayak gitu maksud gue gitu loh Ada gak sih yang pernah pemikiran kayak gitu sama kayak gue Kadang gue suka berharap sih Coba dong MV kali-kali tuh ala-ala Astro doka gitu loh Konsepnya gitu kan kayaknya Wah gitu kayak ada lebih deket aja gitu secara kontenisasi Kontenisasi Hah kontenisasi Maksudnya dengan cara pembuatan konten Begitu ya Robun Oke terima kasih banyak telah menonton video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel youtube ini Oke Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa